Atau misalnya, dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS. Urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang, na'udzubillahimin dharik, terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah, untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang, pada saat-saat CPNS itu, mau masuk seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawah tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau ikut seleksi PNS besok, tolong belikan saya kelulusan, mudahkan saya dan selesai. Dia sudah meminta perkara dunia, kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini. Mampukah dia? Tidak mampu. Jaman yang diberikan oleh Allah SWT. Orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu, di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT. Seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang, minta kelulusan PNS. Ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam, yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persalahan dunia haram hukumnya. Yang ini, lebih lagi, masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia, dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia, dalam perkara dunia, yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal, tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal. Antara kita dengannya, ada kehidupan barzak yang memisahkan.